selamat datang di pertamanya hari ini aku mau review salah satu hotel yang ada di garam saya di Jerman nah ini bentuk langsung ke Solo Jerman nah ini lokasi dari Logos House kita langsung ke Jerman nah ini dia musuhnya lagi musuhnya lagi halo semuanya aku lagi ada di Mima gue Sekolah Semalang ini cabangnya di Malaman dan aku lagi ada kesempatan udah nginep disini semalaman sama keluarga aku ini ada anakku pasca selamat adik kita ada di lantai dua dan gula banget menepati cabang di rumah disini dan ini kita mau share dulu pengalaman kita selama menginep di Bima Ghost House jadi ikutin terus ini penampakan bagian luar dari Bima Ghost House ya jadi dia juga Ndima titik jemput dari Gojek juga jadi ini beneranya kayak ruku gitu dan disebelahnya itu ada kayak toko ini miliknya Bima juga ya toko sama apotek Bima jadi ini kayak usaha yang didirikan bersama dengan Ghost House nah ini kita langsung masuk aja ke bagian lobby utamanya ciri khasnya itu ada kayak sofa dan juga penampingan dari kayu dan ini adalah resepsionisnya langsung kita masukin nanti ini lantai dasarnya ya dan miliknya itu di sana ada kayak semacam ruang makan atau kitchen room nah ini ruang makannya dan di sebelah ujung sana itu ada tempat parkir jadi kalau buat yang menyenang bisa memarkir motor kamu di sana ada dispenser sama piring juga bisa di sawah ya di sebelah ujung bawahnya juga ada kawan mandi dan ini tangga menuju ke lantai 2 nah nanti kamar aku ada di tiap ada ke sana yuk ikuti yuk lantai 2 yuk ini ada di lantai 2 jadi dia itu konsepnya kayak ada kayak ruangan meja gitu ini bisa buat sarapan ataupun nongko nongki aja dan kita langsung menuju ke kamar aku ini 201 di lantai 2 nomornya 11 nah ini ada viewnya 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 langsung menuju ke jalan raya ya dan ini ada perumahan ini temannya ada di daerah sawu jajar jadi di itu kulinernya banyak banget jadi kita gak perlu gak perlu khawatir gak bisa makanan karena di sebelahnya gue saus ini banyak makanan nah ini ini dia kamar aku termatin ini dia kamar aku termatin 21 ini ruangan di family room dia ada smart tv dan ada kulkasnya juga yang jadi ciri khas dari family room dan bednya ini ada 2 ya ini ada single bed yang besar dan ciri khasnya dia ada kayak room decor gitu ya dan ini ada tambahan 1 bed yang lebih kecil dan ada asinnya juga dan tempat makan dan ini kamar mandinya dia ada wastafel ada kaca gini besar ya dan ada kepancuran ini bisa pakai air panas bukan air dingin dan taunya toilet duduk nah setelah pagi kita dapat sarapan selama pandemi sarapannya berupa nasi kotak ya dan dikirimkan ke kamar-kamar sarapan ini lagi sarapan ini lagi sarapan ini lagi sarapan adik kakak sama papa kita sarapannya di lantai 3 ini ada view view nya bagus dan segera aja aku tunggu harap kayak ventilasi oke sarapan dulu ya ini aktivitas aku selama menginap di Bimah Westhouse jadi bisa berkumpul sama suami sama anak-anak dan anak-anak bebas ya disini ya ini terdiri dari tiga lantai dan modelnya memang seperti kayak rumah hunian jadi nyaman banget kamar tersedia bukan cuman family room ya tapi ada juga superior room yang lebih kecil dan ukuran lebih besar lagi deluxe room bedanya hanya di bagian ukuran kamar saja dan harganya per malam pun bervariasi ya antara Rp155.000 sampai Rp275.000 per malam selesai selesai video pengalaman aku saya terdiri dari Bimah Westhouse banyak buat kami banget dan bisa pernah dipakai buat kami terima kasih dan sampai jumpa kembali bye 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 yuk staycation di Bimah Westhouse kamu bisa booking online loh di semua aplikasi walking seperti Traveloka peki-peki ataupun Pakoda informasi lebih lanjut langsung hubungi IG nya ya di Bimah Westhouse Malang Happy Staycation